Tujuh warga negara asing asal China diamankan petugas imigrasi kelas 2 TPI Sukabumi. Ketujuh WNA tersebut diamankan ketika tengah bekerja di proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. WNA asal China tersebut diamankan atas dugaan pelanggaran keimigrasian. Tiba di kantor imigrasi Sukabumi petugas seksi penindakan dan pengawasan keimigrasian, imigrasi kelas 2 Sukabumi langsung mengamatkan ketiga WNA asal China tersebut ke ruang detensi imigrasi. Sedangkan empat WNA lainnya dibawa ke ruang pemeriksaan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Seksi Intelijen Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Julmanur Arief mengatakan keberadaan WNA itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi proyek. Hasilnya didapatkan informasi ada tenaga kerja asing asal China. Kami miliki sebenarnya ada delapan, namun satu orang ternyata sudah pulang ke negaranya, sehingga yang kita amankan hari ini adalah lima orang. Lima orang bertuahnya negaraan Republik Republik Tiongkok yang saat ini sedang akan kita lakukan pemeriksaan. Lebih lanjut, sejauh mana pelanggaran yang mereka berbuat. Terkini dokumen yang dipegang oleh mereka? Dokumen yang mereka miliki lengkap, jadi mereka masuk secara legal, jadi bukan orang asing yang ilegal, masuk secara lengkap menggunakan kisah yang lengkap. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh WNA tersebut akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, seperti dideportasi atau tindakan proyustisia. Namun apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran, akan dibebaskan. Budi Setiawan, Bandung TV